Baik, di video kali ini kita akan membahas teks P3K kembali dan teks yang akan kita bahas kali ini adalah teks dengan judul Child Marriage untuk kamu, kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu soal ini dengan mendownload filenya yang bisa kamu temukan di deskripsi atau di kolom komentar video ini silahkan kamu kerjakan terlebih dahulu dan setelah kamu kerjakan, kamu bisa kembali lagi ke video ini untuk menonton dan menyimak pembahasan dan jawabannya kita mulai ya Baik, kita mulai dari nomor 22 untuk nomor 22 ini soal yang ditanyakan adalah tentang main idea karena disini kita bisa menemukan bahwa kata kuncinya adalah mainly discussed oleh karena itu langsung saja kita lihat ke teksnya dan kita baca kalimat pertama tiap paragrafnya karena untuk menjawab soal main idea ini memang mayoritas jawabannya adalah di kalimat pertama tiap paragraf namun untuk lebih aman sebenarnya untuk soal P3 ini P3K ini kamu disarankan untuk membaca sebenarnya tidak hanya kalimat pertamanya saja tapi juga kalimat terakhir di tiap paragraf nah untuk soal ini kita coba dulu untuk membaca kalimat pertama tiap paragraf terlebih dahulu ya nah di kalimat pertama, paragraf pertama ini terjemahannya adalah salah satu kabar baik atau berita baik yang muncul minggu kemarin adalah tentang persetujuan atau kesepakatan kebanyakan aparat hukum untuk meningkatkan ini ya, usia pernikahan legal pada angka 19 seperti itu atau 19 tahun nah di kalimat pertama, paragraf kedua perbedaan dari satu tahun tersebut sebenarnya tidak terlalu berdampak ya tetapi hukum kita seharusnya membuat hal tersebut selaras dengan satu dan yang lainnya termasuk ke dalam hukum perlindungan anak yang mendefinisikan anak-anak yang berada pada usia 18 dan kebawah jadi disini sih ada dua ide ya ada dua ide tentang kesepakatan untuk meningkatkan usia pernikahan anak menjadi usia pernikahan legal menjadi 19 tahun dan di paragraf kedua itu dibicarakan tentang bagaimana si hukum tersebut seharusnya sejalan dengan hukum perlindungan anak jadi ada dua hal yang diutarakan di dua paragraf ini kalau kita lihat pilihan jawabannya di nomor 22 ini A itu perubahan pada hukum pernikahan anak hukum perlindungan anak ini hanya dibicarakan di paragraf kedua saja yang B under age marriages ini terlalu umum the one year extension law ini hanya ada di paragraf satu saja nah yang D the new legal marriage age itu paragraf satu and child protection law itu paragraf dua jadi pilihan D ini yang paling wakili oleh karena itu jawabannya D baik kita lanjutkan ke soal nomor dua untuk soal nomor dua ini ini adalah jenis soal stated detail question karena kata kuncinya according to jadi yang kita lakukan adalah kita coba temukan dulu kalimat atau clause atau frasa apa sih yang ditanyakan di soal ini seperti itu yang ditanyakan di soal ini adalah apa yang seharusnya the house of representative itu artinya DPR Dewan Perwakilan Rakyat jadi apa sih yang seharusnya DPR ini lakukan untuk meningkatkan apa usia penikahan yang legal seperti itu berarti yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah the house of representative ini ya lalu setelah itu coba cek saja kalimat sebelumnya setelahnya apakah ada keterangan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan usia penikahan yang legal seperti itu jadi kita coba temukan dulu house of representative house of representative itu bisa kita temukan disini the house of representative lalu di kalimat setelahnya kita coba cek kalimat setelahnya ada kata-kata should ya yang sama dengan yang ada di soal di soal pun menanyakan tentang apa yang seharusnya atau kata should yang dipakai disana jadi apa sih yang harus dilakukan oleh DPR mereka itu harus katanya gain enough support harus mendapatkan bantuan atau dukungan yang cukup to revise the 1974 marriage law untuk merevisi katanya hukum pernikahan yang berlaku pada 1974 atau yang terdekat pada 1974 seperti itu nah kalau kita lihat pilihan jawabannya yang harus mereka lakukan tadi kan itu adalah mendapatkan dukungan yang cukup nah mendapatkan dukungan yang cukup disini itu diwakili dari jawaban B karena receive menerima itu sinonim untuk gain lalu sufficient itu sinonim untuk enough dan support sama ya support seperti yang kita bisa kita temukan di teksnya seperti itu jadi untuk nomor 23 jawabannya B and we will move forward to number 24 untuk nomor 24 ini pun sama ini soal stated detail questions kenapa? karena ada kata kunci stated disana jadi yang ditanyakan di soal ini nomor 24 ini adalah tentang legal dispensation jadi coba kita temukan dulu legal dispensation mungkin di teksnya ternyata legal dispensation itu ada di sini legal dispensation seperti itu lalu temukan saja kalimat sebelum dan setelahnya terutama kalimat setelahnya karena mayoritas stated detail question ini jawabannya ada di kalimat setelahnya mayoritas tidak semuanya beberapa ada di kalimat sebelumnya seperti itu kita coba cek dulu kalimat setelahnya di kalimat setelahnya itu ada pernyataan seperti ini surveys have shown that jadi survey itu menunjukkan bahwa despite meskipun banyaknya asumsi such dispensation dispensasi seperti itu sebenarnya has not largely been issued sebenarnya tidak banyak diterbitkan issued disini itu sebenarnya diterbitkan dan dikeluarkan karena because the girl has become pregnant jadi perempuan tersebut telah hamil thus leading embarrassed parents to request such permission yang berdampak pada orang tua yang malu ya embarrassed yang malu untuk memohon permohonan atau dispensasi tersebut seperti itu jadi simpulnya sih si dispensasi ini itu tidak banyak digunakan diterbitkan karena si orang tuanya ya sudah terlanjur malu ya itu yang bisa kita pahami dari kalimat ini nah kalau kita lihat pilihan jawabannya disini yang mewakili makna tersebut itu jawaban untuk D ya many disini mengacu pada legal dispensation karena kan di textnya itu such dispensation has not largely been issued jadi disini tersebut banyak banyak yang tidak diterbitkan banyak itu diwakili dengan kata many have not been taken itu sama dengan has not largely been issued jadi banyak yang tidak diambil due to sama artinya dengan because atau you know other connectors that function to provide results or reasons due to shame shame itu malu ya itu sinonim untuk embarrassed pilihan jawabannya yang lainnya seperti they have been misused mereka telah banyak disalahgunakan itu kurang tepat they have been supported by the survey results mereka banyak didukung dukung ini sih sudah betul tapi didukung oleh survey results nya salah surveinya itu hanya menunjukkan bukan mendukung seperti itu yang C parents have used them significantly para orang tua telah menggunakannya menggunakan dispensasi itu secara signifikan justru sebaliknya ya karena banyak tidak digunakan sebenarnya they have legal issues tidak dinyatakan di text nya seperti itu oke let's proceed to number 25 what can be inferred about continuity of child marriage soal inferred ini itu sama kalau di soal TPPK biasanya ada penggunaan kata conclude ya can be conclude itu sama saja ini adalah soal satu soal yang cukup sulit cukup sulit ya karena si jawabannya tersirat jawabannya tersirat jadi untuk soal ini yang perlu kita cari itu adalah ini ya the continuity of child marriage jadi apa sih yang tersirat tentang berlangsungnya pernikahan anak ini ya seperti itu nah continuity ini sebenarnya bisa kita lihat dari kata continued yang bisa kita temukan disini the continued lalu child marriage nya itu disini child marriage jadi sebenarnya the continued rampant practice of child marriage praktek pernikahan anak yang terus berlangsung nah itu sama artinya dengan yang ditanyakan di nomor 25 kita biasa lihat kalimat sebelum dan lihat kalimat setelah nah untuk soal ini sebenarnya jawabannya di kalimat setelahnya jadi kalau kita lihat di kalimat setelahnya itu ada pernyataan traditions in several parts of Indonesia have enabled ya tradisi di beberapa bagian Indonesia ini telah memungkinkan have enabled telah memungkinkan si praktek pernikahan anak ini terus berlangsung jadi secara tersirat si pernikahan anak ini terus berlangsung karena traditions jadi kalau kita lihat soalnya maka jawabannya itu adalah A it was caused by tradition jadi disebabkan oleh tradisi sedangkan yang B itu pengecohnya memang sih penggunaan kata-katanya cukup mirip ya tapi yang membuatnya salah adalah kata solve solve itu justru diselesaikannya sedangkan tradition ini justru yang menyebabkan pernikahan anak itu terus berlangsung yang C it was supported by house fractions didukung oleh fraksi-fraksi itu tidak ada walaupun di kalimat di bawah ini itu ada beberapa pernyataan tentang fraksi-fraksi yang ada di DPL tapi tidak menyebutkan tentang bahwa si continuity of child marriage ini didukung oleh fraksi-fraksi partai tersebut seperti itu D it was determined by government regulation ditemukan oleh regulasi pemerintah salah tidak ada pernyataan itu it was developed gradually juga salah seperti itu ya so the answer is A right let's go to number 26 oke nomor 26 ini adalah soal kosa kata soal kosa kata dan kata yang ditanyakan adalah kata well off right jawabannya adalah ada uneducated has a lot of money poor six atau uninterested nah temukan dulu seperti biasa kalau soal kosa kata temukan dulu kata well off tadi di dalam teks setelah itu baca kalimat sebelum dan setelahnya kata well off tersebut bisa kita temukan di teks di sini well off families nah untuk menjawab soal kosa kata itu sebenarnya kita akan bisa menemukan petunjuknya itu di kalimat sebelum dan setelah nah di pembahasan saya sebelumnya juga dan strategi ini juga sudah dijelaskan di salah satu video di youtube channel saya juga kalau kita menemukan kata penghubung seperti or dan sebenarnya ada ciri-ciri kata lainnya untuk menemukan arti kosa kata ya nah dalam konteks soal ini sebenarnya kata or ini itu menjadi petunjuk kita untuk mengetahui arti kata well off jadi langsung saja sebenarnya kata setelah or itu itu adalah arti dari kata well off well off disini memiliki makna yang sama dengan rich begitu jadi jawabannya well off itu adalah rich ya atau kaya so the answer is B has a lot of money seperti itu cara menjawab soal kosa kata ini salah satunya adalah dengan melihat apakah ada kata-kata penghubung salah satunya adalah or dan beberapa kata lainnya yang sudah dijelaskan di salah satu video di youtube channel saya seperti itu oke let's go to number 27 according to the passage what have several studies have shown jadi kalau disini ini stated detail question kembali ya karena yang menjadi kata kuncinya adalah according to yang ditanyakan apa what have several studies shown jadi apa sih yang sudah ditunjukkan oleh beberapa penelitian nah seperti pertanyaannya berarti kita harus menemukan kata-kata seperti studies ya atau penelitian seperti itu oke kata studies itu bisa kita temukan disini several studies katanya have also exposed nah exposed itu mengexpose sama artinya dengan shown kan nah di kalimat setelahnya itu bisa kita temukan pernyataan tentang apa sih yang ditemukan oleh several studies ini jadi have exposed the burden beban on very young single mothers jadi telah mengexpose beban dari para ibu muda ini abandoned to take care of infants jadi menelantarkan bayinya atau anaknya dan becoming increasingly poor as a result dan pada akhirnya menjadi sangat miskin katanya seperti itu kalau kita simpulkan ini yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian adalah hal-hal negatif kalau kita bisa simpulkan seperti itu nah karena keseluruhan penjelasan tersebut negatif yang ditunjukkan oleh penelitian tersebut atau studies maka langsung saja kita pilih jawaban yang maknanya negatif yaitu check negative effects of early marriages atau child marriages seperti itu oke let's proceed to number 38 what is the tone of the passage kalau soal tone seperti ini seperti yang sudah dibahas di salah satu video pembahasan saya di playlist readingnya cara menjawab soal tone ini sebenarnya ada beberapa kata yang menjadi jawaban yang paling sering muncul nah untuk soal nomor 28 ini sebenarnya langsung saja jawabannya factual karena memang teks ini membicarakan tentang facts yang tentang fakta karena bersumber dari penelitian studi dan lain sebagainya seperti itu penjelasan lebih jelas tentang soal tone of the passage ini bisa kamu temukan di salah satu video pembahasan di youtube channel saya bisa kamu temukan di playlist pembahasan readingnya oke let's go to nomor 29 the paragraph preceding this passage most likely discussed nah kalau kita menemukan soal preceding the passage jawabannya itu ada di kalimat pertama ya kalimat pertama paragraf pertama ya so kalimat pertama paragraf pertama nah preceding itu artinya pendahuluan jadi sebenarnya soal ini tuh menanyakan ada informasi apa sih yang ada sebelum kalimat pertama paragraf pertama ini ada jadi dia itu menanyakan sesuatu yang ada sebelumnya nah cara menjawab soalnya sebenarnya kita pahami dulu nih kalimat pertama paragraf pertamanya dan kalimat pertama paragraf pertama ini kan sebenarnya tentang kalau saya apa dimakan kembali ya jadi kalimat pertama paragraf pertama ini itu dia menjelaskan tentang berita baik ya berita baiknya itu ternyata tentang agreement of most lawmakers jadi berita baiknya itu pada dasarnya tentang kesepakatannya para para hukum jadi kita highlight dulu good news good newsnya tentang apa tentang ini increase the legal age of marriage to 19 seperti itu jadi kalau untuk soal preceding the passage ini dia akan tetap membicarakan hal yang sama dalam konteks ini kan tentang marriage ya atau legal age of marriage legal age ini mengacu ke child marriage tapi tentang subjek atau hal lainnya begitu jadi dia tetap membicarakan hal yang sama namun beritanya itu bukan yang good lagi tapi yang berbeda nah karena itu jawabannya adalah bravo ya other news other news selain good news ini seperti itu nah pembahasan untuk soal ini preceding dan following the passage ini bisa kamu temukan juga di salah satu video pembahasan soal reading yang ada di youtube channel saya bisa kamu temukan dengan judul cara menjawab soal reading dengan cepat atau khususnya tentang menjawab transition questions oke lanjut ya ke soal nomor 30 untuk soal nomor 30 ini juga sebenarnya ini sudah saya jelaskan cara menjawabnya di salah satu video one of my popular upload itu tentang cara menjawab soal kosa kata tanpa membaca teks sebenarnya saya bisa menjawab ini tanpa baca teksnya karena potongan kata dick itu atau prefix itu artinya berbicara atau say jadi langsung saya dijawabannya say seperti itu dan ada beberapa kata lainnya yang sering muncul dalam soal ini salah satunya adalah kata dikna tabel atau daftar kata tersebut bisa kamu temukan di salah satu popular upload saya dengan judul tidak usah baca teks atau trik menjawab soal tanpa membaca teks oke kita lanjut ke soal nomor 31 the word plaintiff I hope I pronounce that word correctly is closest in meaning to katanya kata plaintiff itu artinya apa sih seperti biasa plaintiffnya kita coba temukan dulu lalu kita coba cari kalimat sebelum dan setelahnya baik kata plaintiff tidak bisa ketemukan disini lalu kita coba lihat kalimat selanjut katanya plaintiff ini who oppose plaintiff ini yang menentang menentang dan ber berhadapan berperang dalam pengadilan jadi ada hubungannya dengan seseorang yang oppose disini seseorang yang menentang itu kata dasar yang ada di teks itu adalah oppose nah kalau di reading dia mau bentuk katanya apapun mau dia kata kerja kata benda yang dilihat itu makna oppose disini maknanya sama dengan opposition jadi jawabannya C dan seperti biasa kalau kita lihat cara menjawabnya itu memang seringnya ada di kalimat atau frasa atau kata setelah untuk soal ini memang kita bisa temukan di kata opposite oke lanjut ke soal nomor 32 untuk soal nomor 32 ini yang menjadi jenis soalnya adalah jenis soal unstated detail question karena dia menanyakan sesuatu yang tidak benar atau yang kecuali kalau di soal bahasa ini yang tidak benar tentang apa tentang common practice for married children jadi kalau untuk soal ini memang agak lama untuk menjawabnya karena kita harus membandingkan satu persatu yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah married children dan common practice seperti itu kalau kita lihat disini common practice itu bisa kita temukan disini the common practice nah berarti kalimat setelahnya itu sudah ada kenyataan tentang common practice katanya common practice ini atau praktek pada umumnya untuk anak-anak yang telah menikah itu adalah drop out of school mereka dari sekolah jadi membatasi kesempatan untuk pengembangan diri lalu kemiskinan poverty sebagai salah satu alasan untuk terjadinya common practice dan kalau dilihat di pilihan jawabannya sebenarnya yang sudah tadi kita temukan itu drop out from schools ada lack of self growth itu ada property itu ada antara dua ini salah satunya itu positif yang ini negatif dan kalau kita lihat common practice ini kebanyakan maknanya dampaknya negatif jadi kemungkinan besar jawabannya yang D karena artinya itu meningkatnya kepercayaan diri itu kemungkinan tidak benar untuk anak-anak yang telah meningkat baik dan itu adalah pembahasan beberapa soal untuk teks child marriage kamu bisa cek video ini juga kalau kamu ingin mengetahui cara menjawab soal soal reading lainnya I guess dari all my name is Andrian and I'll see you around bye bye